Intro Satuan Reserse Kriminal Polresta Benderang berhasil membuangkan praktek perjudian Siji atau Toto Gelap di Komplek Pertokohan Bandar Mas, Batam, Kepulauan Riau. Atas pengungkapan ini, polisi mengamankan satu orang pria yang berperan sebagai bandar dan enam pemain serta barang bukti berupa uang tunai, ponsel, dan buku tabungan. Kapolresta Benderang, Kompes Pol Prasetyo Rahmat Purbowo mengatakan para pemain melakukan pemasangan nomor undian Siji melalui SMS atau aplikasi WhatsApp ke ponsel bandar. Berdasarkan penyelidikan, masih ada dua orang bandar yang kini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Memesannya via SMS maupun WA. Kemudian ada bukti transfer. Uang kurang lebih 6.375.000. Siji dan bola ini masih turut kita kembangkan. Insyaallah mohon doa rekan sekalian. Dalam waktu dekat, segera bisa berkembang ke bandar-bandar lainnya. Ini bentuk keseriusan kita. Kapolresta Benderang menghilangkan perjudian di wilayah kota Batam. Ini masih turut kita kembangkan, karena ini masih banyak rangkaiannya. Terhadap pelaku juga kita kenakan undang-undang terkait informasi transaksi elektronik. Juga undang-undang 303, satu ke satu dan 303 bis. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.